Oke kita akan tes PGA Quadro ya bentar PGA Quadro P600 dengan ini PGA untuk render sama ya yaitu AMD 2GB dari 3128 bit tapi nanti ini dulu ya disini akan mengetes saya untuk Kim oke ya karena tidak semua PGA Quadro bagus untuk Kim ya kenapa P600 ini kekuatan untuk Kimnya di atas P620 ya oke dari GPUJ P620 itu lebih baik daripada ini tapi kenapa untuk nge-Kim P600 lebih baik dari P620 nanti saya akan kasih tau ya PGA Quadro ini memiliki watt yang sangat rendah yaitu 35 watt standar stabilnya ya dan bisa digunakan oleh PSU yang 280 watt ya PSU standaran yang agak murah ya dan untuk kekuatannya ini sangat setara dengan GTX 1050 di bagian game terus gimana di bagian desain seperti itu ya untuk di bagian desain editing render dan juga ya seperti percetakan ya di bagian Corel Draw ini sudah tidak saya review lagi karena ini emang rajanya ini bisa disebut dengan PGA professional render ya kenapa karena ya PGA ini harganya juga sudah harga barunya saja sudah kita ketahui yaitu kisaran 3 jutaan ya PGA seperti ini dan untuk display pot memiliki 4 yang dimana bisa tersambung dengan 4 monitor sekaligus ya dengan resolusi quad k yaitu 4K oke jadi PGA ini sangat baik sekali di bagian watt terutama bisa kalian lihat untuk suhunya juga PGA ini tidak akan overhead karena memiliki suhu yang sangat rendah yaitu 35 celsius dan maksimal 50-60 maksimal tapi nggak sampai 60-50an celsius sangat ringan sekali ya makanya PGA ini termasuk PGA yang mahal ya jadi kalau saya memilih kit X 1050 2GB DDR5 128 bit saya memilih ini karena apa karena ini bisa untuk kerja wattnya rendah dan tidak akan ke PSU itu kurang daya sehingga kalau kurang daya PSU kan akan menyebabkan harddisk lemah harddisk bad sektor dan untuk hardware lain juga ya kurang bagus jadi ya mudah rusak overhead terutama untuk PGA tapi ini aman kok oke kita akan tes di bagian game nya untuk karena itu kita pause dulu kita akan cek idap oke kita akan lihat GPU Z nya ya kenapa P600 lebih baik dari P620 untuk him ya bukan untuk render ya kalau untuk render ya jelas P620 lebih baik ya tapi kenapa ini kok lebih baik daripada P620 ini memiliki 1300 dan ini 1000 ini 1500 bosnya ya oke paham kita akan tes render kalau kita di tes render maka yang terjadi adalah ini 1620 berarti yang ini berarti yang ini GP clock nya ketika bekerja eh nambahnya 300an ya dan ini sangat baik sekali oke jadi 1600 untuk suhunya 47 celcius untuk ya seperti inilah wattnya juga kecil ya wattnya juga kecil TDP nya juga kecil 218 watt ya ini 35an maksimal lah oke jadi kita akan tes langsung ke game kalau game PES 2021 ya sudah jelas ini mampu di hike ya jadi enggak bakalan lagi saya review tapi saya akan mereview game yang sangat berat yang seperti good over 4 ya dan untuk GTAP juga sudah berat ya eh sudah sudah libas di hike very high juga sudah libas sudah tidak bisa direview lagi soal yang seperti itu ya karena ini saya akan langsung aja karena game good over 4 itu game yang sangat kurang ajar ya untuk menguras PGA itu benar-benar waduh jadi kalian yang hanya memiliki 2 GBDDR3 1 8 bit ya ah sudah pokoknya apalagi directnya masih direct 11.0 sudah tidak akan masuk dan walaupun masuk tidak akan enak untuk dimainkan ya ya untuk barang saya jual ada di Shopee ya untuk menang aja ya untuk barang ya ini like new ya seperti baru karena dari distributor Singapur oke distributor Singapur garansi 1 bulan bukan X warnet bukan atau pemakaian orang bukan jadi aman sudah saya render ya buktinya ini render PGA yang sangat IPGH apa namanya yang sangat mengura sekali ya di GTX X1050 juga good over itu tidak sampai 30 fps ya kadang 25 itu standarnya 24 28 kita akan tes ya ini apa namanya lama ininya internet oke game good over ini ini adalah game yang memiliki grafik PS4 dan juga PS5 jadi wajar untuk PGA itu sangat mengura sekali jadi kalian untuk minimal untuk menikmati game ini kalian harus bisa memiliki GTX 1050 ya bukan GTX 750 bukan GTX 690 ya eh bukan maaf 760 atau 780 karena tidak support untuk good over ini karena directnya masih 12 11.0 karena game ini harus 12 11.1 kalau masih 2 GB atau 1,5 GB ya itu wajib 11.1 ya oke jadi kalian harus memiliki GTX 1050 baru kalian bisa memainkan low dengan 30 fps oke paham disini oke ya kalian aja yang tidak paham seperti itu kalian download atau kalian beli eh ternyata tidak terpakai untuk prosesor saya menggunakan i5 Gen 3 dan untuk RAM saya menggunakan 678 GB karena ini hanya apa namanya PC untuk kerja ya untuk seperti instalasi ya untuk servisan jadi tidak terlalu baik ya untuk spesifikasinya ya ini lama banget bos mantap sekali sudah bisa dilihat 30 fps dengan terpakainya di 88 jadi PGA ini sangat baik sekali ya mungkin lebih baik ya daripada GTX 1050 karena PGA ini bisa untuk kerja tapi untuk kekuatan sama saja untuk kekuatan game karena bisa dilihat GTX 1050 kadang 30 kadang 25 dan ini juga sama lah kadang 30 kadang turun ya oke untuk grafiknya ya karena ini PGA untuk render ya untuk jadi mulus sekali walaupun low bisa kalian lihat mulus sekali tidak ada garis-garis seperti itu pokoknya mulus sekali dan untuk tampilan apa namanya ini ini apa namanya ini warna juga sangat pas oke jadi PGA ini untuk game sangat luar biasa untuk kerja memang rajanya jadi kalau dibandingkan dengan GTX 1050 saya pilih ini karena Wattnya juga sangat rendah bisa 4 display pot dengan 4k resolusi kuat ya pokoknya mantap sekali ya PGA ini oke untuk keturunnya 28 38 30 oke jadi PGA ini menurut saya setara sama GTX 1050 namun ya seperti ini GTX 1050 kosong juga 27 kadang 30 23 22 19 ya seperti ini 30 lagi ya standar di 30 ya seperti inilah nanti kalau udah ini 30 fps lagi jadi untuk kekuatan game PGA ini emang setara sama GTX 1050 oke dan bukan karena PGA nya yang jelek ya tapi emang game yang sangat mengurah sekali PGA seperti inilah nah kalau sudah di tempat seperti ini 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 akan ke 30 fps lagi ya seperti ini jadi revie nya seperti ini ya ini gak jauh emang GTX 1050 juga seperti ini emang bener-bener 25 ya 27 ke 30 lagi tapi enak sih nyaman menurut saya udah nyaman sih pernah saya menamatin game seperti ini di GTX 1050 2 GB ya dulu itu ya rasanya nyaman sih gak ada kendala cuman kalian harus gelau ya oke dan untuk Redemption kita belum coba apakah PGA ini di RDR2 hanya kalau RDR2 biasanya harus update update driver ya biasanya karena driver nya pingin yang versinya versi 4 ke atas kita akan coba ini belum install driver nya apakah ini bisa atau enggak mudah-mudahan bisa ada 2 pos ada 2 oke kita akan coba di RDR2 ya kita akan coba di RDR2 RDR2 ini juga memiliki grafik PS5 dan PS4 jadi untuk PGA wajib 2 GB kalau 1 GB atau 1,5 GB tidak akan bakalan masuk oke untuk kalian yang memiliki PGA 1 GB ingat tidak bakalan masuk waduh ya untuk Red Redemption memakai mode low ya dengan resolusi di atas HD ya mendapatkan 30 fps dan stabil di 27-28 dan menurut saya ini sangat indah sangat nyaman ya karena di awal game ini emang berat sekali karena ada salju-salju seperti itu ya jadi kalau sudah misi ke-1 biasanya agak tidak menguras PGA untuk settingannya bisa dilihat untuk pakai low ini mode low ininya sudah resolusinya di atas resolusi ada yaitu 1366 x 768 jadi cocok untuk ketajaman grafik itu sangat bagus sekali di monitor yang bagus yang 24 ini yang sudah IPS dan untuk ininya kita memakai x16 dan tidak lupa kita memakai custom medium seperti ini medium medium high dan ininya kita pakai x8 MSAA x8 ini sampai x8 tidak ada lagi TA kita pakai high jadi ke game itu sangatlah bagus grafiknya dan seperti inilah untuk fps nya 25 sampai 30 dan sangat baik sekali oke jadi PGA ini memang support di RDR2 beda sama P400 yang kemarin itu tidak support di RDR2 tetap error oke jadi PGA ini untuk game RDR2 masih bisa bagus untuk GTA 5 untuk GTA 5 sudah bisa peri high dia dengan fps itu 50 60 di resolusi HD untuk phase 2021 dapat high juga setting kanan di resolusi HD atau resolusi Full HD juga sudah bisa kalian untuk high custom 60 fps mantap sekali PGA ini dan untuk game lain juga bisa masuk seperti game The Last of Tello yang sekarang itu yang part 1 bisa sekian dulu terima kasih untuk review V600 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk game ini PGA ini sangat cocok sekali bagi kalian yang memiliki PSU rendah terima kasih